Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita lanjutkan Nah, sekarang tekniknya Ini saya tidak bisa menjelaskan detail Kita jelaskan umum saja Gimana, Pak, cara membangun retorika yang baik? Quintilianus menyarankan tiga jalan Yang pertama, imitasi Yang kedua, latihan Yang ketiga, deklamasi Kalian mungkin zaman SD dulu masih ingat ya Istilah deklamasi Deklamasi itu kan baca puisi dengan intonasi Dengan gaya dan lain sebagainya Ini kan sama, latihan retorika Jadi yang pertama, imitasi Kalau kalian, Pak, baca buku tidak paham Bukunya tebal-tebal, bahasa Inggris Susah, Pak, belajar sendiri Ya sudah, cari saja Pembicara yang baik Yang kamu senang Yang kalau ngomong mencerahkan Mudah mempersuasi orang Tiru Ini namanya imitasi Kalau Quintilianus Quintilianus yang diidolakan Cicero yang kita bahas minggu lalu Meskipun dia bilang Cicero luar biasa bagus Meskipun kita tidak harus 100% taklit Karena setiap zaman ada Cirinya sendiri Tapi boleh kita ambil jalan imitasi Ini jalan paling mudah Kalau imitasi kan tinggal niru Tinggal jiplak Ya sekaligus karakternya Sekaligus cara bicaranya Silahkan Kalau kalian punya idola Yang kalau ngomong kalian Suka sekali Wah orang ini kalau ngomong Meledak-ledak Menggebu-gebu Saya tertarik Nah itu Bisa kalian imitasi Tidak masalah Kemudian yang kedua Kalau ini latihan Belajar Kayak malam hari ini Itu sebenarnya kita latihan Kita belajar Exercise Sejak minggu pertama itu Kita belajar berretorika Yang ketiga Deklamasi Deklamasi itu praktek sajalah Nanti begitu praktek Kalian bisa Memperbaiki lagi Memperbaiki lagi Wah Ternyata Pidato saya hari ini Tidak efektif Terlalu banyak huruf E Baru ngomong Bapak Ibu E Nya banyak Itu kan Kalau kalian sering praktek Bisa evaluasi Oh iya Saya tadi kok begitu Saya terus Diperbaiki Diperbaiki Ini tiga Jalan ini mirip Yang disarankan oleh Konfusius Kalau konfusius kan orang belajar itu Kalau ingin jadi orang baik Itu bisa imitasi Bisa belajar sendiri Bisa Nunggu pengalaman Imitasi paling mudah Eksersis Latihan Paling berat Deklamasi Paling pahit Ya Belajar kok Nunggu pengalaman Itu pahit Karena Orang itu kan Baru sadar Belajar Kalau sudah kepentok Kalau sudah gagal Kalau sudah ada masalah Itu biasanya orang baru mikir Belajar lagi Maka Belajar dari pengalaman Itu biasanya pahit Tapi Mungkin kalian Punya jalan sendiri Ya tadi ya Kalau memang sulit Belajar langsung Ya imitasi saja Sudahlah pak Saya sambil jalan saja Nanti saya cari panggung Yang banyak Latihan ngomong Kalau ada teman-teman demo Ya saya minta panggung Kalau ada Apa Acara-acara apa Ya saya lah Nanti MC-nya Nanti lama-lama Kan bisa ya Itu namanya Deklamasi Latihan Jadi boleh Jadi kalian Ingin bisa apa Bisa Mengambil Tiga model ini Mengimitasi Meniru ahlinya Yang kedua Latihan Sesuai teori Yang ada Yang ketiga Dipraktekkan saja Nanti Sambil jalan Sambil belajar Oke Apa bisa pak Pidato Retorika Kok imitasi saja Bisa Banyak Saya dulu Zaman SMP Pernah ada Lomba pidato Saya masih Kelas berapa itu ya Porseni Zaman itu Masih Jaya-jayanya Masih Luar biasa Dari sejuta umat Gaya-jay Zainutin Z Populer Sekali Zaman itu Nah Saya lihat Lomba pidato Itu Pesertanya Dua belas Sebelas Di antaranya Gaya-nya Persis Zainutin Z Nah Itu namanya Imitasi Jurinya Bingung Karena Podo Cafe Intonasinya Kalimatnya Kamu masih SMP Kan Diafalkan saja Itu kan Dari Ceramah-ceramahnya Gaya-jay Zainutin Jadi Intonasinya Nadanya Sama semua Sebelas orang Zaman itu Tapi ternyata bisa Itu yang disebut Imitasi Niru Tidak apa-apa Wong niru yang baik Oke Saya lanjutkan Jadi ini Tiga jalan Ini sebenarnya Urayanya Puanjang Kalau di bukunya Untuk kalian Cukup segitu Yang penting Paham ya Kalau ditambahi Urayan Kamu tidak Paham Terus Ciri Idealnya Orator Ini Saya potong-potong Dari buku Beliau ya Orator ideal Itu yang Seperti apa Yang pertama Orang baik Yang Ahli Dalam Berbicara Ini tentu saja Yang kedua Dapat Membimbing Masyarakat Dengan Nasehatnya Dapat Membuat Orang Patuh Pada Hukum Dapat Meluruskan Kalau ada Yang keliru Jadi tugasnya Orator Tiga itu ya Nuntun Ke arah Kebaikan Mengajarkan Untuk patuh Pada aturan Dan hukum Yang sudah Disepakati Dan yang ketiga Meluruskan Kalau ada Yang melenceng Ini Tiga ciri Orator Ideal Yang ketiga Terampil Cirinya Terampil Kalau istilah beliau Saya mungkin Menerjemahnya Karena Tadi kan Tidak Mengejar Kemenangan Tapi sebenarnya Kalau di Letterlock Memang Mengejar Kemenangan Mengejar Kemenangan Itu maksudnya Biar dia Lebih unggul Kalau ada Yang membantah Karena Yang dia Bawa Kebenaran Jadi Dia bisa Membela Kebenaran Dan Mengkritik Ketidakbenaran Yang ketiga Tidak Hanya Pinter Ngomong Tapi Juga Menjalankan Ini Dalam Rangka Membangun Kredibilitas Tadi Selanjutnya Orator Ideal Itu Tidak Mudah Takut Tidak Mudah Kecewa Dan Pantang Menyerah Mungkin Banyak Resiko Tidak Takut Tidak Apa-apa Saya yakin Yang saya Bawa Ini Kebenaran Kemudian Tidak Kecewa Meskipun Tidak Disetujui Orang Tidak Apa-apa Tetap Saya Sampaikan Yang Benar Terus Otoritas Audien Tidak Bisa Menghambatnya Pak Ini Orang Banyak Tidak Setuju Yang Sampaikan Tidak 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 Kompromi Kalau Itu Kebenaran Dan Kebaikan Termasuk Berhadapan Dengan Otoritas Orang Banyak Mungkin Kalau Hari Ini Istilahnya Dengan Viral Viral Oke Terus Orator Orator Yang Baik Itu Fokusnya Pada Dua Yaitu Menjadi Dan Manfaat Menjadi Itu Maksudnya Aku harus Berkembang Jadi Lebih Baik Lebih Baik Moralku Maupun Cara Penyampaian Dan Yang Kedua Memastikan Yang Saya Sampaikan Ini Manfaat Ada Gunanya Ditambah Oleh Quintilianus Seandainya Kita Tidak Bisa Menebak Ini Benar Manfaat Atau Tidak Ya Paling Tidak Kita Menyampaikannya Secara Patut Patut Itu Ya Kita Menyampaikannya Secara Ma'ruf Kalau Bahasa Harap Bisa Diterima Oleh Masyarakat Sesuai Norma Nilai Sopan Santun Pak Saya Mau Menyampaikan Sesuatu Saya Tidak Tau Ini Manfaat Benar Tidak Ya Pak Kamu Sampaikan Saja Asal Secara Sopan Secara Patut Jadi Jangan Sampai Menyampaikan Pesan Mengajak Kearah Kebaikan Sudah Tidak Jelas Manfaatnya Isi Tidak Sopan Lagi Tidak Cocok Dengan Nilai Nilai Lagi Nah Itu Jangan Sampai Kesana Jadi Itulah Jiri Jiri Orator Yang Ideal Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh